Halo teman-teman Superuser Kali ini kita akan belajar Bagaimana cara install WordPress dengan Nginx Web Server di FreeBSD Disini sudah tersedia VPS FreeBSD 12.1 Saya buat di Folter Domain yang digunakan Musamin.myid Ini IP Servernya Pakainya Nginx PHP Versi 7.4 MariaDB 10.5 Kita juga pakai SSL dari Let's Encrypt Dan WordPress Versi baru Baik Kita install dulu Nginx Pkginstall Nginx Oke ini sudah Terinstall Kemudian kita Jalankan Aktifkan Aktifkan servicenya Oke lalu kita Jalankan Nginx Sekarang kita Coba Browse IP servernya Untuk Memverifikasi Menguji Apakah Nginx sudah berjalan Bisa diakses Oke ini sudah ada Pesan welcome to Nginx Nginx nya sudah Jalan Langkah berikutnya Kita setting Server block Kita buat dulu Direktory nya Untuk Document route Tempat menyimpan WordPress nya nanti Setelah itu Setelah itu kita Buat file Index HTML Untuk Ngetes Nginx nya Jadi ada pesan Hello world Di file Index HTML Kemudian Kita buat Directory dulu Untuk Vhost Kita Menyimpan semua Konfigurasi Virtualhost Di directory ini Sekarang kita Buat File Konfigurasi Virtualhost nya Belakangnya Harus ada Titik Conf Sekarang kita Masukkan Konfigurasinya Untuk Virtualhost Oke Jalan Di port 80 Nama Domain Aliasnya Document route Akan Baca File index HTML Pertama kali Begitu masuk Directory Coba Try files Kalau tidak Akan tampil Error 404 Ini untuk Log nya Lalu kita Save Ctrl O Enter Ctrl X Setelah itu Kita buka Konfigurasi Engine X Supaya Konfigurasi ini Untuk Memanggil File Konfigurasi Vhost Kita Tempatkan Sebelum penutup Konfigurasi HTTP HTTP Jadi akan Meng-include Memasukkan juga Konfigurasi Dari Directory Vhost Semua File yang berakhiran .conf Lalu kita Save Kita tes dulu Apakah ada Kesalahan Di Konfigurasinya Oke Tidak ada Masalah Sintaks Oke Engine X Conf Test Successful Ini kita bisa lanjut Kita Restart Engine X Oke Tidak ada Masalah Kita Coba lagi Tadinya pakai IP Sekarang pakai Nama Domain Oke Sekarang Install PHP Kita pakai PHP 74 Dan Extension Yang Umumnya Dibutuhkan Oke Ini sudah Terinstall Kita Konfigurasi Dulu Seperti Biasa Engine X Pakainya PHP FPM Kita Konfigurasi PHP FPM Kita Setting Listen Listen Ini pakai IP Kita Ubah menjadi Unix Socket Kemudian Kita Aktifkan Listen Owner Okay Ini user Www Ini adalah user Untuk Webserver Di FreeBSD Oke Kita Save Selanjutnya Kita Membuat File PHP Dot Ini File Konfigurasi PHP Kita Backup Dulu Yang Konfigurasi Production Ke Default Kemudian Kita Buat Symbol Link PHP Dot Ini Production Menjadi PHP Dot Ini Oh Ini Yang Salah Jadi Yang Akan Dibaca Yang Ini Nanti Tapi Tetap Saja Ini Simbol Link Yang Tetap Yang Akan Dibaca File Aslinya Itu Yang Ini Oke Sekarang Kita Buka File Konfigurasi PHP Nya Dulu Kita Cari CGI Fix Bad Info Nah Ini Dia Kita Hapus Aktifkan Set 0 Oke Setelah Itu Kita Aktifkan Service PHP FPM Lalu Kita Jalankan Service Oke Nah Kita Konfigurasi Ulang Lagi Server Block Untuk Pembacaan PHP Kita Hapus Semua Saja Dulu Nah Ini Yang Ditambahkan Itu Index Bacanya File Index PHP Kemudian Juga Di Ubah Lalu Ada Tambahan Untuk Pembacaan .php Itu Akan Dieksekusi Oleh File Socket PHP FPM Tadi Kita Save Kemudian Kita Test Lagi Tidak Ada Masalah Kita Restart Setelah Melakukan Konfigurasi Servernya Nginx Kita Restart Lagi Lalu Kita Buat File PHP Info Untuk Pengujian Apakah Sudah Bisa Menjalankan PHP Atau Tidak Sekarang Kita Browse Nama Domainnya Slice Info .php Oke Ini Sudah Jalan Nginx Sudah Terhubung Dengan PHP Langkah Selanjutnya SSL Let's Encrypt Ini Masih Not Secure Kita Mau Instalkan SSL Untuk HTTPS Kita Install Start Bot Untuk Nginx Oke Ini Sudah Lalu Kita Request SSL Ini Akan Membaca Konfigurasi Nginx SSL Untuk Nama Domain Dan Untuk Aliasnya Untuk www Enter Masukkan Nama Email Yes Oke Kita Nunggu Verifikasi Oke Ini Successful Sudah Selesai Teringstall Ini Kita Bisa Cek Ulang Konfigurasi Server Block Setelah Diubah Oleh Search Bot Nah Ini Ada Tambahan Listen Port 443 Kemudian Ini Juga Ditambahkan Akan Redirect Ke HTTPS Port 80 Kalau Kebaca Ini Konfigurasi Untuk 80 Akan Redirect Ke HTTPS Oke Kita Keluar Nah Sekarang Kita Browse Ulang Nama Domain Nah Ini Masih Not Secure Kita Refresh Oke Jadi Browse HTTP Harus Otomatis Redirect Ke HTTPS Tanpa Ketik Manual HTTPS Nginx PHP Sudah Selesai Lanjut Ke Database Oke Kita Aktifkan Service Setelah Installasi Lalu Kita Jelankan Service 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 Sudah Jalan Kita Jalankan Lagi Mascale Secure Installation Oke Ini Password Routenya Tidak Ada Enter Switch Switch Unix Socket Authentication Yes Yes Kasih Password Routes Remove Unanimous User Yes Disallow Routes Login Remote Yes Remove Test Database Yes Reload Privilege Yes Oke Selanjutnya Kita Login Ke MariaDB Kita Buat Database Buat Usernya Lalu Memberikan Hak Akses Ke User User Ini Akan Bisa Akses Database Dan Kita Reload Privilege Oke Persiapan Webserver Nginx PHP Dan MariaDB Sudah Sekarang Kita Install WordPress Kita Download Dulu Dari WordPress Terbaru Latest Latest Kemudian File File Download Nanti Disave Sebagai Nama File WordPress .target Setelah Download Selesai Kita Extract WordPress .target Reset Ini Bisa Kita Copy Isi Foldernya Saja Ke Document Root Oke Lalu Kita Ubah Ownership Foldernya Folder Ini Akan Dimiliki Oleh User Webserver User Dan Group Oke Setelah Itu Kita Hapus Saja File Yang Sudah Tidak Digunakan Lagi Untuk Testing Info .php Dan Index .html Lalu Kita Lanjutkan Ke Web Browser Instalasi Akses Domain Nya Bentar Oke Kita Setup Continue Let's Go Nama Database Nya Tadi Yang Dibuat Username Password Database Hostnya Ini Kita Pake IP 127001 Oke Kita Submit Tidak Ada Masalah Koneksi Ke Database Run Installation Oke Sekarang Kita Isi Set Title Username Password Elamat Email Karena Hanya Testing Sudah Usah Di Index Ke Search Engine Install WordPress Oke Ini Ada Masalah Masalah Ini Bermasalah Di PHP Mailer Ini Mau Ngirim Notifikasi Ke Email Bahwa Ada Instalan Baru Untuk WordPress Itu Saya Belum Ketemu Masalah PHP Malernya Belum Aktif Tapi Kalau Kita Coba Setelah Selesai Install Kita Browse Sudah Bisa Di Akses Kita Baca Artikel Bisa Di Akses Juga Kita Coba Login Username Password Kita Coba Lakukan Update Oke Tidak Ada Masalah Kita Coba Install Plugin Oke Tidak Ada Masalah Juga Kita Coba Bikin Postingan Baru Langsung Kita Publish Publish View Post Oke Tidak Ada Masalah Kita Coba Ubah Permalingnya Tadi Disini Mesti Pakai Tanggal Tanggal Postingan Kemudian Judul Kita Ubah Post 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 Save Kita Kembali Ke Home Klik Oke Tidak Ada Masalah Untuk Permalingnya Jadi Seperti 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 Instalasi WordPress Di FreeWSD Dengan Engine X Yang 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 penting Disini Konfigurasi Server Block Buat File Konfigurasinya Jangan Jangan Lupa Kalau Bikin Folder Baru Ini Ditambahkan Dulu Setelah Itu Install PHP Harus Konfigurasi PHP FPM Ininya Harus Kita Tahu Dimana Kemudian Konfigurasi Server Block Untuk Baca PHP Ini Harus Tool Kemudian Database Membuat Databasenya Kita Buat Database Kita Bikinkan User Masing-masing Untuk Database Lalu Install WordPress Untuk Database Hostnya Harus Pakai IP Kalau Local Host Dia Tidak Mau Nyambung Oke Seperti Itu Tutorial Cara Install WordPress Dengan Engine X Di FreeBSD Sekian Selamat Mencoba Bikinkan H